Halo everyone, welcome to After School Cafe. I'm Chris, at your service. Halo teman-teman, dalam Wellness Wednesday hari ini, aku pengen nge-review salah satu skincare favorit dan andalan dalam rutinku, yaitu Cosrx Original Clear Pair. Ini salah satu produk yang aku suka banget, aku udah cukup lama pake produk ini, ini udah jarak ketigaku, yaitu langsung kita mulai bahasannya. Oke, jadi secara kategori, Cosrx Original Clear Pair ini merupakan sebuah exfoliating toner. Sesuai namanya, dia memiliki fungsi yang bagus banget untuk mengangkat sel-sel kulit mati, mencelahkan kulit kita, lalu juga membersihkan komedo dan pori-pori, juga mampu mengecelahkan pori-pori kita. Nah, fungsi-fungsi ini merupakan manfaat dari bahan-bahan aktif yang terkandung di dalamnya. Yang paling ditonjolkan di sini adalah Salix Alba Bark Water dan BHA. Salix Alba Bark Water ini, atau Willow Bark Water, itu merupakan salah satu exfoliator alami yang bagus banget. Selain itu, dia juga memiliki kandungan BHA, jadi memang dia cocok banget dengan namanya, yaitu exfoliating toner. Dan BHA ini, bagus banget karena dia bisa menembus kulit kita cukup dalam dan membersihkan pori-pori. Jadi, BHA ini bagus banget untuk kita-kita yang punya tipe kulit berminyak atau kombinasi, dan sering bermasalah dengan komedo, termasuk aku juga. Kandungan lain yang perlu menjadi perhatian di sini adalah, adanya Orange Peel Oil, yang bagus banget untuk dirawat, dan juga adanya T3 Oil, yang membantu untuk meredakan iritasi. Nah, jadi secara fungsi dan bahan-bahan aktifnya itu udah mantep banget deh. Biar teman-teman nggak bosan, kita langsung coba lihat isinya kayak apa ya. Jadi, dia dalamnya tuh ada kayak hat gitu ya, kayak kapas. Nah, kapasnya ini basah, jadi dia udah ada kandungan dari bahan-bahan aktif tadi. Satu pack ini isinya ada 70 kapas, jadinya kalau misalnya teman-teman pakai sehari satu kali, atau dua hari sekali, itu tahan banget deh, bisa sampai dua bulanan. Nah, bentuknya kayak gini. Kalau teman-teman perhatikan, ini dia ada berbonjol-bonjol gitu ya. Nah, jadi dia ada dua sisi, ada satu sisi yang ada timbulan-timbulan ini, dan ada satu sisi lagi yang dia polosan. Nah, fungsinya untuk apa? Kenapa harus ada dua sisi? Yang pertama, yang bagian yang ada tonjolan-tonjolannya ini, dia selain membantu eksfoliasi kimia dengan menggunakan bahan-bahan aktifnya, tonjolan-tonjolan ini juga berfungsi untuk melakukan mechanical exfoliation. Jadi tonjolan-tonjolan ini juga berfungsi untuk mengelupas sel-sel kulit mati dan kotoran di kulit kita. Nah, lalu sisi yang kedua yang polosan ini berfungsi untuk mengangkat sel-sel kulit mati yang udah dikelupas tadi. Nah, mungkin teman-teman belum terlalu kebayang gimana caranya. Aku langsung coba praktekin aja deh di sini. Jadi pertama-tama, sebelum teman-teman pakai COSRX Original Clean Pad ini, karena dia adalah sebuah toner, jadi yang pertama yang teman-teman lakukan adalah CTMP, yaitu Clipsing. Nah, jadi pertama teman-teman cuci muka dulu. Kalau udah selesai cuci muka, udah bersih, nah teman-teman baru siapin toner pad-nya ini. Nah, gimana cara pakenya? Pertama, teman-teman pakai sisi yang ada tonjolannya ini ya. Nah, itu teman-teman usapkan aja secara halus ke seluruh wajah dengan gerakan sirkuler atau memutar. Kulitannya terserah teman-teman mau mulai dari mana, tapi yang penting hindari area-area yang sensitif, seperti di sekitar mata, oke? Nah, jadi pakenya tuh kayak gini nih. Nah, ini kita gosok-gosok aja secara sirkuler dengan bagian yang ada tonjolannya. Nah, ini kita usapkan ke seluruh wajah. Kalau misalnya tonernya masih ada sisa, masih berasa agak basah, teman-teman boleh juga oleskan ke leher. Karena ini tuh dia stock up banget sih sebenarnya. Jadi, pasti cukup lah kalau cuma obat di wajah tuh pasti berlebih banget. Nah, setelah teman-teman mengusapkan di bagian yang ada tonjolannya tadi, teman-teman tunggu dulu sekitar 1 menit untuk membiarkan tonernya meresap ke dalam kulit kita. Nah, kalau dirasa udah cukup kering, berikutnya teman-teman pakai sisi yang nggak ada tonjolannya, sisi belakangnya ini, teman-teman usapkan sekali lagi di kulit wajah kita. Nah, sisi yang ini dia lebih polos, tujuannya untuk mengangkat sel-sel kulit mati dan kotoran yang tadi udah dikelupas, udah dieksfoliasi itu. Nah, ini mungkin nggak terlalu kelihatan, tapi kalau misalnya setelah teman-teman bersihkan dengan sisi belakangnya ini, sisi belakangnya biasanya kelihatan lebih kotor dan lebih kusam daripada di awal tadi. Karena dia memang mengangkat sel-sel kulit mati dan kotoran dari wajah kita. Oke, jadi itu tadi salah pakenya Cosar X Original Clear Pet. Nah, aku sih suka banget karena dia bener-bener praktis dan bener-bener ngefek banget di aku sampai aku udah pake 3 jar. Nah, meskipun produk ini bagus banget dan sangat praktis, tapi tentunya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaannya. Yang pertama adalah dari segi bahan aktifnya. Salix Alba dan BHA ini merupakan exfoliator yang cukup poten meskipun persentasenya cukup kecil ya di produk ini. Nah, tapi untuk teman-teman yang sebelumnya belum terlalu terbiasa dengan exfoliasi, mungkin waktu pertama kali pake akan terjadi sedikit iritasi atau kemerahan, atau mungkin perjing gitu ya, keluarga terlalu kecil. Nah, kalau misalnya kejadian kayak gitu, sebaiknya penggunaannya dihentikan dulu untuk sementara waktu. Kalau saranku, untuk teman-teman yang baru pertama kali nyoba, itu cukup seminggu paling 1-2 kali aja, nggak perlu sampai setiap hari. Kalau udah mulai biasa, tuh baru boleh mulai dinaikin, misalnya seminggu 3 kali. Hal kedua yang perlu diperhatikan adalah, bahan-bahan aktif di sini lumayan bisa bikin kulit kita terasa kering. Jadi, aku nggak terlalu menyalahkan produk ini untuk teman-teman yang punya tipe kulit yang kering dan sensitif. Karena bahan-bahan di sini, dia mainly untuk si bank kontrol, membersihkan komedo dan jerawat. Jadi, kalau teman-teman yang punya tipe kulit yang kering dan sensitif, biasanya tipe kulit itu kan nggak terlalu bermasalah dengan jerawat dan komedo ya. Jadinya, saranku sih teman-teman nggak pakai produk yang ini, karena takutnya malah lebih gampang bikin iritasi. Nah, kalau aku sih cocok, karena aku memang tipe kulitnya kombinasi, dan memang kadang-kadang ada masalah dengan komedo juga. Nah, masih berkaitan dengan kemungkinan bikin kulit kita makin kering, sebaiknya setelah menggunakan COSRX Original Create Pad ini, teman-teman melanjutkannya dengan penggunaan moisturizer. Sesuai dengan step-step dari skincare tadi, cleansing, toning, dan moisturizing. Memang produk ini sendiri udah bagus banget, tapi untuk memberikan hasil yang maksimal, jauh lebih baik kalau teman-teman mengkombinasikannya dengan sesuai step-step yang tadi itu. Dan juga saranku, teman-teman tidak memakai produk ini sebelum teman-teman berpergian ya, karena takutnya nanti kalau misalnya kena matahari atau kena debu. Apalagi kalau misalnya teman-teman males atau lupa pakai sunblock, jadi mendingan kalau mau pakai ini malam aja, habis sikat gigi, cuci muka sebelum tidur, untuk menghindari iritasi dan segala macemnya lah. Tapi sunblock tetap harus dipakai ya, teman-teman, jangan sampai bolos, oke? Untuk frekuensi pemakaian produk ini, aku menyarankan teman-teman yang baru pertama kali nyoba, itu pakenya hanya 1 minggu, 1-2 kali aja. Baru nanti kalau udah mulai terbiasa, udah mulai boleh dirutinin. Kayak aku sekarang udah bisa pakai ini, bisa seminggu 4-5 kali kali. Nah, lalu untuk worth it atau enggak, menurutku produk ini worth it banget. Karena meskipun harga pertama kali kita beli terasa cukup mahal, waktu itu aku beli sekitar 240 ribuan ya. Nah, itu tapi kalau teman-teman hitung-hitung, di dalamnya ada 70 pet, itu bisa teman-teman pakai selama kurang lebih 2 bulan, ya berarti per bulan kita cuma keluar sekitar 120 ribu buat ini. Itu pun kalau teman-teman pakai setiap hari. Kalau misalnya teman-teman pakai edis seling-seling, ya bisa lebih lama lagi. Jadinya worth it banget. Apalagi kan mungkin karena aku juga enggak pakai makeup, jadi aku enggak punya kapas di rumah. Jadinya aku, ya tonernya ada di sini aja. Itu udah praktis banget. Cuma mungkin memang kekurangannya dari segi packagingnya, dia enggak terlalu friendly ya buat dibawa-bawa traveling. Tapi kalau misalnya lagi situasi kayak gini, ya kita juga enggak kemana-mana kan. Jadi aku rasa ini produk yang oke banget buat teman-teman yang punya tipe kulit yang berminyak dan kombinasi, atau punya masalah dengan komedo dan jerawat, karena bahan-bahan aktifnya itu bagus banget untuk mengatasi itu semua. Overall score yang aku berikan untuk produk ini adalah 9,5 dari 10. Iya, seworth it dan sebagus itu produk ini menurutku. Sampai aku udah beli 3 jar ya, ini jar ketiga aku. Oke teman-teman, jadi udah tadi review dari Cosrx Original Clear Pad. Mudah-mudahan review hari ini bisa menjadi inspirasi untuk saya semua. Teman-teman bisa mendapatkan produk ini di toko-toko terdekat, mau beli online juga udah gampang banget, udah banyak banget yang jual produk ini, oke? Kalau teman-teman suka, boleh tolong like, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya teman-teman ternotifikasi kalau ada video baru. As always, stay bright and coffee-thief. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.